Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara itu Jenderal TNI Andika Berkasa hanya akan menjabat 1 tahun sebagai Panglima TNI jika pencalonannya disetujui oleh Parlemen. Pihak istana pun tak mempersoalkan karena pemilihan Jenderal Andika sebagai calon pengganti Marsikal Hadi Cahyanto telah memenuhi perundang-undangan. Jika pencalonannya disetujui oleh DPR, praktis Jenderal Andika Berkasa hanya memiliki masa tugas selama 13 bulan atau setahun lebih sebulan. Sebab Andika yang lahir di Bandung 21 Desember 1964 itu kini berusia 56 tahun dan 21 Desember nanti berulang tahun yang ke-57. Jika merujuk pada aturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, batas usia pensiun paling tinggi TNI ialah 58 tahun untuk perwira, sedangkan untuk bintara dan tamtama ialah 53 tahun. Dengan demikian, Andika hanya akan menjabat Panglima TNI selama 408 hari atau sekitar 1 tahun, 1 bulan, 13 hari. Kedatih demikian, pihak istana tak mempersoalkannya. Panglima TNI pengganti Andika berikutnya bisa saja menjadi jatah TNI Angkatan Laut. Pasti yang saya ingin menjabati harusnya menjadi jatah TNI Angkatan Laut. Ia kan bisa nanti pada periode-periode berikutnya. Anggota Komisi 1 DPR Saifullah Tamliha mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo memilih Jenderal Andika. Politikus P3 ini pun meyakini Panglima TNI berikutnya akan diisi dari Matra Angkatan Laut. Saya yakin dapat bergiliran itu akan dilakukan Presiden ketika nanti Pak Andika akan pensiun pada tahun 2022 akhir ya. Dan Pak Yudho juga akan mendapatkan kesempatan menjadi Panglima TNI setelah Pak Andika pensiun. Jadi artinya dengan kepemilihan Pak Andika ini udah yang paling tepat ya Pak ya? Karena untuk punya satu jabatan, eh satu tahun, tahun depan bisa Pak Yudho gitu? Iya, tahun depan kan bisa Pak Yudho. Berujuk Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, jabatan Panglima TNI dipahami sebagai jabatan yang diduduki secara bergilir tiap matra, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Namun giliran antara matra itu tidak wajib, khusus di era Presiden Joko Widodo. Sebelumnya sudah ada dua Panglima TNI dari Angkatan Darat, yakni Muldoko yang sudah menjabat sejak era Presiden SBY, dan Gatot Nurmantio. Selanjutnya Panglima TNI dijabat dari Angkatan Udara, yakni Marskal Hadi Cahyanto. Tim Liputan, Metro TV